Kitab Ulangan, Pasal 29 Perjanjian di Moab Tuhan membuat suatu perjanjian dengan orang Israel di Gunung Horeb. Sebagai tambahan atas perjanjian itu, ia juga memerintahkan kepada Musa untuk membuat perjanjian yang lain dengan mereka ketika mereka di Moab. Inilah perjanjian itu. Musa memanggil semua orang Israel dan berkata kepada mereka, Kamu telah melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan di Tanah Mesir. Kamu melihat yang dilakukannya terhadap Fir'aun, terhadap para pejabatnya, dan terhadap seluruh negerinya. Kamu melihat kesulitan-kesulitan yang besar, mujizat-mujizat, dan hal-hal ajaib yang dilakukannya. Namun, hingga hari ini, kamu belum mengerti apa yang telah terjadi. Tuhan tidak membiarkan kamu mengerti yang kamu lihat dan dengar. Ia telah memimpin kamu melintasi padang gurun selama 40 tahun. Selama itu, pakaianmu tidak menjadi usang dan jatuh dari tubuhmu, dan begitu juga dengan kasut di kakimu. Kamu tidak mempunyai makanan. Kamu tidak mempunyai anggur atau minuman lainnya. Tetapi Tuhan memelihara kamu. Jadi, kamu sepatutnya mengetahui bahwa dialah Tuhan Allahmu. Kamu telah datang ke tempat ini, dan Raja Sihon dari Heshbon dan Raja Ok dari Basang keluar menentang kita. Tetapi kita mengalahkan mereka. Kita kemudian mengambil negeri mereka, dan kita memberikannya kepada suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasheh. Jika kamu mematuhi semua perintah di dalam perjanjian itu, kamu terus berhasil di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Hari ini, kamu semua berdiri di depan Tuhan Allahmu. Para pemimpinmu, pejabatmu, tua-tuamu, dan semua orang lain ada di sini. Istri-istrimu dan anak-anakmu ada di sini, dan juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang memotong kayu dan yang membawa air kepadamu. Kamu semua ada di sini untuk masuk ke dalam suatu perjanjian dengan Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu membuat perjanjian dengan kamu hari ini. Dengan perjanjian itu, ia menetapkan kamu sebagai umatnya yang khusus, dan dia sendiri menjadi Allahmu sesuai dengan perkataannya. Ia telah menjanjikannya kepada nenek moyangmu, Abraham, Isha, dan Yaakub. Tuhan membuat perjanjian dengan janji-janjinya, tidak hanya dengan kamu. Ia telah membuat janji itu dengan kita semuanya yang berdiri di sini di hadapan Tuhan hari ini. Tetapi perjanjian itu juga kepada keturunan kita yang tidak ada di sini bersama kita hari ini. Sesungguhnya kamu mengingat bagaimana kita hidup di tanah Mesir, dan kamu mengingat bagaimana kita melintasi negeri-negeri dalam perjalanan kita kemari. Kamu telah melihat hal-hal yang menjiji ikan, berhala yang dibuatnya dari kayu, batu, perak, dan emas. Pastikanlah agar tidak ada laki-laki, perempuan, keluarga, atau suku yang ada di sini yang berpaling meninggalkan Tuhan Allahmu. Tidak ada yang pergi melayani Allah bangsa-bangsa lain. Orang yang melakukan hal-hal itu adalah seperti tanaman yang tumbuh berbuahkan buah yang pahit dan beracun. Orang mungkin mendengar kata-kata kutukan itu, dan mereka menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan, Aku terus melakukan yang kuinginkan. Tidak ada yang jahat akan terjadi padaku. Sikap itu mendatangkan bencana. Tuhan tidak akan mengampuni mereka atas hal itu. Tidak. Tuhan marah terhadap mereka dan menghukumnya. Tuhan memisahkan mereka dari suku-suku Israel. Ia membinasakan mereka. Semua kutukan yang tertulis di dalam buku itu akan menimpa mereka. Kutukan itu adalah sebagian dari isi perjanjian yang tertulis dalam buku ajaran. Kemudian hari, keturunanmu dan semua orang asing yang datang dari tempat jauh melihat betapa hancurnya negeri itu. Mereka akan melihat penyakit yang didatangkan oleh Tuhan. Semua tanah tidak lagi berguna. Rusak oleh belerang dan tertutup oleh garam. Tidak ada lagi tanaman yang dapat tumbuh di tempat itu. Tidak ada yang akan tumbuh. Bahkan rumput liar pun tidak. Tanah itu dibinasakan seperti Sodom, Gomorrah, Ademah, dan Zeboim. Yaitu kota yang dibinasakan Tuhan ketika ia sangat marah. Semua bangsa bertanya, Mengapa Tuhan melakukannya terhadap negeri itu? Mengapa dia begitu marah? Jawabnya, Hal itu terjadi karena orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan, alah nenek moyang mereka. Mereka berhenti mengikuti perjanjian yang dibuatnya bersama mereka ketika ia membawanya keluar dari Mesir. Mereka mulai melayani dewa lain, dewa yang belum pernah disembahnya sebelumnya. Tuhan berkata kepada mereka, Supaya jangan menyembah dewa-dewa itu. Oleh sebab itu, Tuhan sangat marah kepada orang di negeri itu. Jadi, ia membawa kepada mereka semua kutukan yang tertulis dalam buku itu. Tuhan sangat marah terhadap mereka. Jadi, ia membawa mereka keluar dari negerinya dan membuangnya ke negeri lain, tempat mereka hari ini. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan Allah kita. Hanya Dia yang mengetahuinya. Tetapi, Ia mengatakan sesuatu kepada kita. Dan ajaran itu adalah bagi kita dan keturunan kita untuk selamanya. Dan kita harus mematuhi semua perintah di dalam hukum itu. Dan kita harus mematuhi semua perintah di dalam hukum itu.